Halo kawan-kawan semuanya Apa kabar penset ya? Harus sehat, sehat terus dan tetap sehat Dan kawan-kawan ku mari kita bacain berita yang satu ini Karena ini kita mengenai nomor satu nih Nomor satu Lima kota terkotor di Indonesia menurut KLHK Medan nomor satu Medan nomor satu Medan nomor satu Kota terkotor Langsung aja kita bacain komentarnya Dari netizen Medan yang Lantem-lantem tidak bertanggung jawab Langsung kita bacain komentarnya Sikipanglah Alhamdulillah Akhirnya dapet peringkat nomor satu Sangat membanggakan semoga kota-kota lain Dapat terinspirasi Halo Bandalnya Ya emang harus kesadaran diri masing-masing lah Ya memang Betul, itu gak salah lagi Jelas, tapi kita nomor satu Kacau, kacau Apapun masalahnya Medan nomor satu Medan emang gak ada awan Oh, jangan tanya Jangan tanya Mau gak mau Ya setuju Jelas Itu kita gak bisa bohongin Ya kan Medan kan 80% SDM rendah Apalagi tembong Oh, jangan gitu bang Jangan gitu bang Gila Mantap Menang kita weh Nomor satu Aduh komentarnya Bangka sebagai warga medan mendapat peringkat pertama Pertahankan terus prestasi ini Para pemegang kekuasaan Sumatera Utara Sebuah prestasi Aduh Oh, prestasi ini Aduh Mana pialanya sama hadiannya buat kami Aduh Sempat-sempatnya Nanya piala Aduh Aduh Kasih abang ini hadiah Sebuah prestasi yang patut kita apresiasi sebagai warga medan Aduh Mau gak mau Tapi malu Petugas kebersihan banyak Tapi ada warga yang gak mau bayar uran sekitar 20 ribu sampai 30 ribu Maunya buang di tanah kosong aja Ya itu memang ada Itu kita gak boleh yang namanya Apa namanya Itulah Sudah seharusnya Plus kota kriminal dan narkoba paling besar Mari kita cek langsung ke Google Dan Ini dia 10 daerah dengan angka kejahatan tertinggi Ya benar Sumatera Utara Kacau kita Peringkat 1 terusan Angka kejahatan 32.990 Penyelesaiannya 68,70% Terus-terusan kita Aduh tolong Kacau kan kita Baik Dari segi narkoba Kita tengok ya Kepala BNN 8.691 titirawan narkoba di Republik Indonesia Terbanyak sumut Lagi-lagi kita Lagi-lagi kita Terjorok nomor 1 Kriminal paling banyak nomor 1 Narkoba nomor 1 Kacau kita Kacau Ini baru real bukan Surpe orang dalam Baru ini Jual satu Tapi malu Jangan kan kota terjorok Ada satu lagi predikat yang harus diemban Kota Medan itu kota paling rawan pencuri Enggak bang ya Enggak Enggak Tapi kriminal Pialanya kayak mana ya Sempat-sempat Nahlah Kok nanya piala bang Selamat Kota Medan mendapatkan 2 penghargaan Kota dengan kasus kriminal tertinggi Dan kota terkotor di Indonesia Ada 3 2 pula 3 Yuk Buanglah sampah per tempatnya Ayo 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 Alhamdulillah Peringkat 1 Ayo pertahankan Jangan sampai diribut kota lain Enggak dong Jangan kita pertahankan Buang sampah sembarangan Checklist Buang luda sembarangan Checklist Kalau ditegur ngamuk-ngamuk Ya Welcome to Medan Neger orang jangan buang sampah sembarangan Malah hawa yang disenggak balik Gak usah kau ursin sampahku anjing Toh harinya nanti yang ngutip itu Blah 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 Sampah kau kau yang Sampahku kau kau yang sibuk Urus aja hidupmu Blah 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 Besoknya rumahnya kena banjir Ngamuk-ngamuk nyalin pengkot gak becus Ada Pasti ada dong Medan banyak juaranya ya Kalau bagian preman dan begal Kapan bernilaiannya Udah Nomor 1 juga loh kita Udah loh Proton Medan Angka kriminal tinggi Terjuruh pula Great City Kotor ni mulut juga nomor 1 Bukan kotor gak Itu kayak Lifestyle Jadi gimana lah itu Cokok apakan dulu Biar gak apa kali Ya udah diapakan itu bang Tapi tau lah bang Itu udah diapakan juga Orang pun gak ada apa-apanya Gaknya Powering itu Kalau yang jelek-jelek Medan nomor 1 Enggak dong Enggak Semoga ada perubahan Di tahun-tahun Di tahun ini Semoga ada perubahan Enggak 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 Tapi aku disurvei Tapi iya Gak bisa bohong pula Mulutnya pun kotor Dibilangin Lifestyle Itu style Style loh Kota pada ketua 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 Padahal di dinding selalu ditulis Yang bawah sampah anjing Wow Coba tulisannya Coba Mana mempan Tulisan Yang bawah sampah disini anjing Akun manusia bukan anjing Omak Dapatin kali nih Buat pawel lah terus Pialanya dibawa-bawa Keliling-keliling kota Medan Piala apa itu Medan nomor 1 Piala apa Juara apa kita Terjorok Oh udah biasa itu Macam mana gak terkotor Hari ini dipasang tong sampah Besok udah hilang dicuri Orang pun bingung Ngobong sampah dimana Aduh Aduh Aku Rumahku salah satunya Tong sampahnya Hilang dicuri Tong sampah pun diangkat Gak setuju saya Medan dikatakan kota terkotor di Indonesia Harusnya terkotor dan semraut Se-Indonesia Aduh Aduh Sedih gak loh Masih berubah kita tahun ini Ayo berubah kita Ayo Ayo Setuju Biar banyak Masuk OEN Jadi kibus Semuanya Gak mungkin Medan paling kotor Gak mungkin Kita udah sering dapet Adipura loh Masa paling kotor Pasti saya konten Mungkin 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 ya Kita masih berharap aja Ini kemungkinan ini Dan Hanya di Medan Ada pelang bacaan Laknak ya Allah Orang buang sampah disini Dan dilarang buang sampah disini Kecuali anjing Dan anehnya Mungkin banyak sampah di lokasi itu Luar biasa warga Medan ini Bang Cuma tulisan gak mempan Tembak betis Baru mempan Ayo Kita wariskan sampah Dan lingkungan kotor Kepada anak cucu kita Diwariskan Ada wariskan kita pak Sampah itu Kau makan Mau cumanalah Orang kami kres-kres Kepalanya Bapak bebal semua Semua sok bersih aja Betulkah ini Betul dong manis Beli kereta bisa Bayar tukang sampah Gak bisa Hebat kan warganya Beli kereta Itu lah untuk Buang sampah Aduh agak panjang nih ya Di Medan itu Tidak ada Dibuat perlingkungan Untuk tempat Pembuangan sampah umum Hanya mengharapkan Tukang kutip sampah Yang datang ke rumah-rumah Yang datang Hanya seminggu Bahkan dua minggu sekali Awak yang punya Dua anak bayi Cumanalah Kalau menunggu tuang sampah Datang dengan waktu begitu lama Gitu saya buang sampah Ketepan umum Saya malah dimaki-maki Sama orang Di tempat pembuangan sampah umum Dibilang Saya tidak mau bayar Ketepan sampah Yang bisa mengutip Hello Tiap bulan saya bayar Kalau datangnya cuma Sebulan dua kali Kan itu membodohi Mau sampai Berulat sampah di rumah saya Makanya sekarang Saya bingung Harus buang sampah dimana Inilah yang perlu dibunahi Pemkot Medan Ayo lah Sudah kuatilkan kak Dengan emosi-emosi kakak Prestasi yang perlu dipertahankan Teruskan aja Biar mampus Jadi apa cerita Cuman kita muat Ya Gitu lah Yang penting kita itu Tolong dulu ya Tong sampah juga dicuri Ini pengalaman juga Tong sampah depan rumah Aku dicuri Ilang Terus yang ngutip pun Datang seminggu Satu kali Betul juga Pernah juga Aku dimaki Langsung buang sampah Ketepat umum Dibilang Macem gak pernah Macem ada yang ngutip ya Jangan cek apa Cek el kali wang Jadi Dibenahilah sama-sama ya Tidak lah Capek